Halo teman-teman semuanya balik lagi disini bersama dengan Kejar TV nah kali ini Kejar TV akan berbagi hal-hal simpel yaitu website-website yang biasa digunakan untuk mengecek kecepatan website Apakah kecepatan website teman-teman itu sudah secepat sonic atau secepat keong yang berjalan dengan membawa kura-kura siap Nah kita akan coba ceknya ini ada terus-tosnya yang bisa teman-teman pakai yang pertama itu toskycdn.com nah teman-teman silahkan cari di Google namanya kicdn website speed test ya Oke kita buka kita buka kita buka nah jadi bentuk seperti ini website website speed test ya Hai ini website speed historinya yang sudah di detest ya 3mb segala macam-macam jadi fungsi dari speed testnya apa nah supaya salah satunya salah satunya yang paling penting itu supaya orang yang mengunjungi website teman-teman itu enggak lari ke website yang lain nah contohnya bisa diambil ya kalau misalnya kecepatan di satu website itu ketika dia mencari informasi secara buru-buru gitu dan kecepatannya 5 ayat nah ketika dibuka ternyata 5 itu lama kali loadingnya ya loading aja sampai terbuka satu-satu tapi ketika itu dia pasti akan lari ke website yang lain nah di teman-teman silahkan cek di sini namanya toskycdn.com gimana kita cari kita cari Hai kita cari apakah gratis Hai Oh ternyata ada gratis ya Oh di sini kita mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan layanannya ya APP kcdn nah jadi ini kita mengisikan website email kita username password confirm password Nah jadi teman-teman silahkan create account-nya Oke aplikasi yang kedua websitenya yang menyediakan yaitu adalah gig flair gg flair kita buka nah disini banyak juga tuh selain performance-nya ya untuk kecepatannya Hai jadi performance nah ini WordPress security performance audit Oke siap nah explore 32 banyak lagi yang lainnya kita coba ini apakah dia disuruh daftar juga atau tidak nah ini kita cek round ya misalnya kita cek yang ini gig flair.com siap kita copy lalu kita pastikan disini Oke siap nah baru kita run audit nanti dia akan melihat performa dari website kita nah ini yang kedua ya gg flair Oke siap nanti kita lanjut lagi ke web pack test yang kemudiannya selanjutnya ya Oke kita klik nah jadi simple aja sini advanced setting simple testing jadi kita pilih sampel testing ya di sini test configuration-nya ada mobile slow 3G dan lain sebagainya desktop atau apa kita coba hanya satu yang baru kita masukkan di sini pastikan tadi ggflair.com Oke kita status nah ini di start test nah ini tadi yang ggflair.com itu performanya 100 back best practice skornya 93 gudia loadednya nah ini termasuk website yang bagus ini teman-teman nah kemudian yang berikutnya yaitu web pack ini testing masih testing Oke siap kita lanjut ke yang berikutnya Hai pingdom nah pingdom ini termasuk website yang menyediakan mengecek kekuat apa kecepatan website atau performa website itu banyak digunakan aku sering juga menggunakannya nah dia jadi seperti ini request free trial jadi kita harus daftar dulu nah baru bisa mengecek jadi silahkan cek di sini di sini bagus juga kemudian selanjutnya ada Chrome DevTools Oke kita klik Chrome DevTools nah jadi teman-teman bisa buka ini dari Chrome sendiri membuka Chrome DevTools developer klik kanan inspect nah menemukan panel jadi seperti ini jadi seperti ini Oh ini apa ya DevTools chromium block dan lain sebagainya Oh jadi ini enggak ini ya enggak men untuk melihat performance kita ya oke kemudian yang selanjutnya yaitu GT matrix ya kita tempat ini kayaknya apa ya belum paham kali tapi yang ini GT matrix nah ini langsung kita masukkan saja sini lalu kita tes your set nah tadi kita lihat yang ini tadi waiting ya waiting test run testing aja enggak jalan sama sekali berarti website-nya ini enggak bagus nih oke siap nanti ini masih di analisa kita get clear dari GT matrix ya Nah di sini ada pitching set kita lihat das servernya di sini di Kanada menggunakan Chrome Oke siap nah ini dia hasilnya pack speednya 86% nah ini termasuk website yang banyak juga digunakan orang-orang nah orang-orang akan bertanya ini berapa kecepatan website kamu gitu ya kecepatan oh kecepatan website 70 gitu ya Oh lambat kali sombong jadi seperti itu ya silahkan di cek di sini nanti akan ada di sini bagian sini pack speednya yang bisa teman-teman ubah menjadi 90 atau 100 supaya nantinya kecepatan itu semakin bertambah gitu nah ini pack speed yes low waterfall timingnya video baru history nah ini termasuk lengkap banget ya lengkap banget untuk pengecekannya di gtmetrics.com jadi teman-teman semuanya silahkan cek baik itu di apkcdn yang harus daftar dulu atau gkler atau WordPress text ya ini enggak bagus apa yang ternyata kemudian pingdom yang ini terlalu apa ya informasinya saya kurang detail detail si detailnya cuman penggunaannya kurang tahu aku kemudian ini yang paling bagus nih gtmetrics.com ini teman-teman semuanya sampai jumpa terima kasih tetap stay di sini di channel untuk kerja TV bye bye you selamat menikmati